Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa fase ini akan menjadi fase yang tersulit. Mengapa demikian? Saatnya Ramadan telah tiba, berubahlah semua suasana, semua umat muslim bersukaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Al-Quran, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur walau dengan sajak-sajak indah dan aduhai sekali. Salawat bermutiarkan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan Yang terkenal akan dakwahnya, yang merangkul bukan memukul, yang mengajak bukan mengejek, yang mengalkahfakan Islam bukan mengafirkan yang sudah Islam. Yakni Rasulullah Muhammad SAW. Belialah yang telah menuntun kita dari Fata Morgana menuju keabadian yang nyata. Sahabat cinta Al-Quran, saya pernah menemukan satu lagu yang sempat viral di kalangan anak muda. Seperti ini jika dinyanyikan. Malam-malam ku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa, bila kau di sini. Itu biasa saja kan? Gimana kalau misalnya saya ganti liriknya seperti ini. Malam-malam ku bagai malam seribu bulan yang terbentang di angkasa, di bulan Ramadan. Masya Allah sekali teman-teman. Kira-kira sahabat cinta Al-Quran tahu nggak poin penting yang ada di lirik lagu tersebut. Yap, benar. Seribu bulan. For your info guys, Ramadan memiliki waktu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Para malaikat dan ru akan turun atas izin Allah dengan segala urusannya. Pahala dilipat dandakan, dan seluruh doa yang dipanjatkan insya Allah terijabah. Dan malam itu akan hadir di fase 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa fase ini akan menjadi fase yang tersulit. Mengapa demikian? Karena di fase 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita akan diuji istikamannya dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan di zaman sekarang, marak sekali mal-mal bergelimpangan diskon, dan aplikasi belanja online yang membludak dengan gratis ongkirnya. Itulah yang membuat istikamannya kita jatuh dengan sekali pencap. Astagfirullahalazim. Lalu bagaimana caranya kita untuk tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah SWT? Caranya dengan mengingat 3.1.a. Ingat Allah, ingat amal, dan ingat akhirat. Ingat selalu apa yang ingin kita lakukan, hanya diniatkan untuk Allah semata, bukan untuk menyombongkan diri atau pamer-pamer. Yang kedua, ingat amal. Marilah kita berbuat baik dan jangan berbuat maksiat. Marilah kita juga menabung pahala untuk masa depan yang indah dan abadi. Yang ketiga, ingat akhirat. Jika kita mengingat akhirat, kita akan memperhitungkan apa yang akan kita kerjakan nanti. Karena apa yang kita akan kerjakan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka niatkan karena Allah untuk berbuat baik agar mendapatkan rahmatnya di akhirat nanti. Sahabat cinta Al-Quran, marilah kita memaksimalkan bulan Ramadan di tahun ini dengan memperbanyak beribadah kepada Allah SWT. Semoga kita semua berhasil meraih kemenangan di bulan Ramadan tahun ini. Syukuran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Ramadan telah tiba Berubahlah semua suasana Semua umat muslim bersukaria Menyanggut Ramadan yang mulia Terima kasih telah menonton!